Intro Satu pengungkapan kasus skimming yang dilakukan oleh dua orang warga negara asing yang berhasil ditamankan dan satu warga negara Indonesia kejadiannya sekitar bulan September 2021 ini korbannya adalah salah satu bank BUMN ini berawal dari sekitar bulan September yang lalu terdapat beberapa nasabah dari salah satu bank BUMN yang menyanggah adanya transaksi di rekeningnya jadi dia menyanggah bahwa dia pernah melakukan transaksi di rekeningnya yang kemudian setelah dilakukan pengecekan melalui CCTV pada mesin ATM diketahui bahwa yang melakukan transaksi di sebut adalah bukan si pemilik sendiri jadi modusnya mereka menggunakan blank card yang sudah diisi data nasabah yang dia dapat dari link di atasnya melalui akun Tokyo 1880 ini yang media PO tapi kita harus sudah ketahui jadi dapat perintah dari nickname Tokyo 1880 ini kemudian memerintahkan ketiga orang ini untuk melakukan tarik dan transfer tarik dan transfer jadi saya jelaskan lagi bahwa kerjaan ini awalnya adalah ada sindikat di atasnya yang memang mencuri data nasabah bank mencuri data nasabah bank menggunakan skimming yang ada dengan skimming itu ya ada alat ada alat yang dia pasang di ATM tersebut yang untuk mencuri data jadi setiap nasabah yang mengambil ATM dengan menggunakan kartunya kemudian dengan tersendirian dengan alat tersebut data-data nasabah tersebut bisa dicuri di duplikasi masuk ke dalam datanya mereka nanti dari data ini kemudian mereka mau transfer masuk ke dalam black kartu blank card namanya atau kartu kosong kemudian kartu kosong inilah yang kemudian diserahkan kepada ketiga ini blank cardnya ini blank cardnya dari kartu ini yang sudah terisi kemudian diperintahkan kepada mereka bertiga ini untuk tugasnya adalah menarik dan mentransfer kepada siapa kepada rekening penampung yang sudah ditunjuk kepada rekening penampung kebetulan warga negara Indonesia hasil pendalaman yang dilakukan oleh tim penyidik mengarah kepada sodara RW RW ini adalah warga negara Indonesia yang tidak saling kenal mereka mereka tidak saling kenal tetapi tugasnya RW ini adalah dia salah satu tim penampung rekening penampung yang kemudian rekening penampung berdasarkan perintah dari seseorang juga sama dari rekening penampung tersebut kemudian baru dia potong jatahnya dia transfer kembali ke dalam aplikasi khusus namanya aplikasi pintu virtual virtual account aplikasi pintu namanya yang sudah ditunggu oleh pimpinannya atau bossnya dalam hal ini captainnya semuanya jadi tanpa disadari nasabah tidak merasa mengambil uangnya tidak pernah melakukan transaksi atau pengambilan uang tetapi kenapa accountnya dia kosong inilah para pelaku-pelakunya yang baru diamankan ini adalah sindikat yang return ke bawahnya yang tugasnya adalah dia cuma mau mengambil dan juga mentransfer sesuai dengan perintah daripada pimpinannya tetapi di atasnya ini ada lagi layer di atasnya layer di atasnya ini yang membuat yang mengisi blank card ini caranya seperti apa jadi gini di dalam ATM tersebut itu sudah dipasang alat khusus deep skimming namanya dia pasang alat khusus di dalam ATM jadi pada saat ada nasabah yang mau mengambil uang masuk ke dalam apa ATM data yang ada di dalam kartunya nasabah tersebut ini sudah terekam masuk ke dalam alat tersebut tanpa disadari sudah masuk ya nanti setelah itu dipindahkan ke dalam blank card ini modus operaninya blank card itu kartu kosong seperti ini sudah dipindahkan kemudian diserahkanlah kembali kepada para pelaku-pelaku ini untuk mengambil mengambil di ATM rata-rata ATM itu adanya di daerah Bekasi dan Jakarta yang sudah ditentukan oleh si pengendalinya ini yang sekarang menjadi DPO ambil di sana tarik transfer jatahnya mereka per satu orang warga negara asing ini adalah rata-rata 20% ya 10-20% pengakuan awalnya sekarang ini dia sudah mengambil sekitar hampir lebih dari 3 miliar selama kurun waktu sekitar setengah tahun lebih ya satu tahun ini kita bersangkakan di pasal pertama di pasal 30 di pasal 30 ayat 2 undang-undang ITE kemudian di pasal 46 ancamannya 7 tahun penjara kemudian pasal 32 pasal itu pasal 48 ancaman 9 tahun penjara juga di pasal 36 dan pasal 34 itu pasal 51 ini kita akan lapis beberapa pasal yang ada dalam undang-undang ITE dan juga di pasal 363 KUAP dan juga pasal 263 KUAP Terima kasih telah menonton!